Yang pertama adalah hubungan seksual terlalu mudah. Jadi hubungan seksual terlalu mudah ini resiko untuk terkena kanker cervix. Kemudian yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Ini juga resiko terjadinya kanker cervix. Yang ketiga, misalnya ada keputihan yang panjang, yang tidak terobati. Itu juga jadi faktor risiko kanker cervix. Yang keempat, juga keputusan menyebutkan merokok. Mungkin terkait dengan fungsi imunitas sekali. Makanya pada pasien-pasien perempuan kita, kita seakan-akan hindari merokok. Karena itu juga menjadi faktor risiko terjadinya kanker cervix. Kira-kira beberapa hal itu yang bisa kita atur gaya hidup kita supaya terhindar. Dari penyakit kanker cervix ini, Mbak Wigi. Kira-kira cervix ini, Mbak Wigi. Terima kasih. Terima kasih.